Kisah cinta ABG 16 tahun nikahi nenek 71 tahun ini viral dan heboh. Banyak sekali pernikahan yang menghebohkan jagad dunia maya beberapa waktu terakhir. Yang paling santer terdengar adalah pernikahan beda usia, tak hanya para wanita. Para pria yang baru beranjak remaja pun nekat menikah dengan para wanita yang sudah berusia. Lanjut, Minggu, tanggal 2 Juli, kemarin. Sosial media dihebohkan dengan pernikahan seorang ABG berusia 16 tahun Selamat Riyadi dengan Rohaya yang berusia 71 tahun. Pernikahan ini awalnya diunggah oleh akun Instagram at Batu Raja Update lalu seketika jadi viral. Benar, pernikahannya tadi malam. Keluarga dan warga banyak yang menyaksikan. Ungkap Cian Ani, kepala desa tempat Selamat Riyadi dan Rohaya melangsungkan pernikahan pada Senin, tanggal 3 Juli. Dalam pernikahan tersebut, Selamat Riyadi menyerahkan mahar sebesar Rp 200 ribu. Awalnya pernikahan pasangan beda usia 55 tahun ini pun ditentang oleh keluarga. Tak heran, sebab hingga saat ini pernikahan ini menimbulkan kontroversi dan jadi buah bibir masyarakat. Setempat, mereka, Selamat dan Rohaya, mengancam akan bunuh diri bila tidak dinikahkan. Katanya minum racun rumput, makannya cepat-cepat saya temui. Syukur keluarga menerima imbusan kepala desa yang juga jadi saksi pernikahan tersebut. Meski menggemparkan warga net, pernikahan selamat dan Rohaya dilangsungkan secara sederhana. Keduanya tidak memesan dekorasi atau pelaminan. Hanya menghadirkan keluarga serta kerabat terdekat sebagai saksi di hadapan penghulu. Well, semoga Sekinama Wadahwar Rahmahya masih bikin heboh.